Intro Gubernur Aceh Nova Irensha menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA, Kementerian dan Lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD tahun anggaran 2021 sebesar Rp48,9 triliun Jumat 27 November 2020 Anggaran tersebut terdiri dari belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp14,46 triliun dan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp34,4 triliun Penyerahan DIPA dan TKDD itu diserahkan secara langsung kepada beberapa satger Kementerian dan Lembaga dan perwakilan pemerintah Kabupaten Kota Sisanya diserahkan secara daring yang diikuti oleh keseluruhan peserta secara online Nova berharap dengan telah dilakukannya penyerahan DIPA dan TKDD untuk pemerintah Kabupaten Kota dan instansi vertikal itu Seluruh setuan kerja dapat segera melakukan lelang terutama untuk belanja modal Dengan itu seluruh kegiatan dapat segera dilakukan per awal tahun 2021 Sesuai dengan instruksi Presiden, kata Nova Semua pihak harus mengubah cara bergerak dan mindset di mana pola-pola lama perlu ditinggalkan Anggaran harus dilaksanakan secara efektif dan akuntabel agar proses pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Aceh dapat terwujud dengan cepat Nova juga berpesan agar seluruh pihak terkait diharapkan untuk selalu berkoordinasi dan memperkuat sinkronisasi keterpaduan serta sinergi antar kegiatan yang didanai APBK, APBA, APBN hingga dana desa Dalam total anggaran DIPA tersebut, Nova menjelaskan bahwa belanja kementerian lembaga itu dilaksanakan oleh 778 satuan kerja Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriyadi menekankan agar DIPA dan TKDD telah diterima oleh Satker dan Pemerintah Daerah untuk dikelola dengan baik, efektif dan akuntabel Tujuannya adalah untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!